Dulu pernah kerja di Chinese Food gitu, atau Resto, lebih unik lagi nih, namanya Mi Sobek ya. Habis udah di roll, kemudian dipisauin, namanya Sobek. Mantap. Oh, dan gue salpuk cuma satu, guys. Semuanya tuh anak muda yang ada di sini. Keren sih. Masuk vlog nggak? Hah? Masuklah vlog, ya apa lah? Oke guys, selamat siang, assalamualaikum. Kita lagi di Cimahi ternyata. Bener nggak sih, Pak? Perbatasan lah ya, nanti Bang Epan akan kasih kamu Google Maps-nya. Setiap perjalanan kulineran, selalu Bang Epan sediain pasih. Ini air minum, ada kandungan O2. Udah 4 bulan ini Bang Epan minum sama Mami TV. Segmen kali ini dikit masuk-masuk-masuk dan belusukan. Dan parkirnya tuh cuma bisa di sana. Tempatnya di sini itu agak susah untuk parkir. Namanya Mi Sobek. Yuk, mari kita lihat seperti apa. Udah buka, Mas? Di dulu sebentar, Kak, ya. Oke, ini Mi Sobek, Mi Asli Cina, Rasan Nusantara. Kalau di Jogja pernah nge-review beer model, di sini Mi Sobek. Ini baru buka. Jadi kok kalian datang ke sini? Bukanya jam berapa, Kak? Jam 11 sih, Kak. Nanti tutupnya jam? Sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Ada libur nggak? Liburnya tiap Jumat aja. Nah, tiap Jumat jangan datang ke sini, karena libur. Nanti minya itu nanti dipukul-pukul gini ya? Minya dirok, lalu nanti dipotong pakai pisau gitu, Kak. Berarti lebar-lebar gitu ya, Pak? Iya, lebar-lebar. Jadi dirol, sambil dilebar, nanti dipotong-potong. Minya. Jadi agak lebar gitu. Agak lebar ya? Dan taksurnya lebih tebal aja sih, Kak. Lebih tebal. Kenyal sih, tapi lebih lembut sih, Kak. Lebih kenyal dan lembut? Lembut, Kak. Oke, mari kita lihat. Ada ragurinya nanti dari Cileoil. Oh, dia spesialisnya di Cileoil. Cileoilnya, Kak. Spesial di sini apa? Ada Ciai Sapi dan Maranggi, Kak, yang bestialernya. Ciai Sapi dan Maranggi. Aku buatin satu yang spesial di sini apa? Boleh, yang spesial ada Ciai Sapi dan Maranggi, Kak, nanti. Boleh, ini sama Maranggi. Buat ya? Boleh. Sebentar ya, Kak, ya. Gak apa-apa. Ini kalau datang jam 11, kalian tuh, mereka lagi prepare-prepare gitu. Nah, terus ya abangnya tuh lagi gulung-gulung. Segmennya tuh rumahan, berarti udah lama? Lebih ke hidden game sih, kan, segmennya. Oh, hidden game. Hidden game, tapi ya kalangannya semua kalangan juga. Semua kalangan bisa masuk. Semua kalangan. Enggak bisa. Sehari stok berapa korsi, biasa? Kira-kira berapa sih? Kira-kira biasa berapa tuh, Kak? Ngetokinnya. 100, 200 korsi? 300, 25. 200 ya? Wow, ternyata 300 nyampe ya. Tapi kan berkulatin, Kak, tiap harinya berbeda-beda. Tergantung cuaca juga ya? Di angka 100, di angka berapa, kadang kan... Ya, naik turun. Naik turun ya, Kak. Boleh masuk bener nggak tuh? Boleh. Lihat mana ya masuknya? Nah, Mas, ini, Kak. Sebentar, ini dibukakan. Pintu ajaib, guys. Siap. Silahkan. Pintu ajaib, silahkan masuk. Dulu pernah kerja di Chinese food gitu, atau resto, atau apa sih? Enggak sih, Kak, kalau ini. Berarti ini belajar sendiri, berarti? Eee, kebeneran kan kalau saya kan untuk banding, untuk operasionalnya. Kebeneran rekan saya sih yang punya ini, kan? Oh, gitu? Eee, kerenceng. Memang, saya kemanyakan itu, hidden games gitu ya, di rumahan gitu. Hidden game 2. Tapi sebenarnya ada juga pop-up keduanya, Jalan Lobong nomor 3. Iya. Oh, berarti itu outlet kan kedua? Iya, kedua. Kalau ini yang utamanya di sini sih. Cara bikinnya tuh unik sih, kebanyakan ya. Di roll-roll gitu. Kemudian nanti, nanti direbus tuh dalam keadaan lebar-lebar gitu. Iya, betul, Kak. Soalnya kemarin, pas edisi Jogja kemarin tuh ada namanya, apa-apa sih, Kak? Biang Noodle. Biang Noodle, sih. Juga segmen rumahan tuh. Tapi ini kayaknya lebih unik lagi nih, namanya mie sobek ya. Sobek tuh artinya apa sih? Oh, mie sobeknya gitu? Mie sobeknya tuh karena dipotong-potong sih, Kak, jadi melebar gitu. Oh. Nah, ini nih namanya mie sobek nih. Habis udah di roll, kemudian digunting-gunting atau dipisauin, namanya sobek. Jadinya kayak gini nih, ya? Iya. Nih, jadinya kayak gini, lebar-lebar begitu. Keren sih. Jadi kalian makannya tuh dalam model seperti ini. Ini kebetulan kita datang lebih awal, jadi nggak mengganggu, nggak mengganggu, guys. Biasanya nanti makan siang baru. Makan siang udah pujubel ya? Iya. Biasanya gitu. Nih, lagi bikin nih. Ini unik. Jadi ingat hari Jumat jangan datang ke sini, karena mereka libur. Ini namanya bu sobek. Nah, si abangnya lagi ngerol. Wow. Ini udah berapa tahun ya abangnya di sini? Kalau kita bukannya, kalau dulu sih online ya. Oh, baru mulai dari online ya? Dari zaman pandemi gitu. Sekitaran 2020. Cuman kalau D&D-nya kita baru mulai di Januari. Tahun lalu? Januari ya. Oh, 2023. 2023? Iya. Oh, berawal dari online, rumah Han. Akhirnya peminatnya banyak. Ya, jadi... Memberanikan diri untuk dain in berarti. Ini udah berarti di sobek-sobek, dipisok-pisokin. Tinggal dimasukin ke sini. Jadilah mie sobek. Wah. San, San. Alamat sini jalan apa sih, A? Di Jalan Sarimadu 28A. 28A Blok 26. Masih di Kota Bandung berarti? Masih di Kota Bandung. Masih di Kota Bandung. Kirain di Kota Cimahi. Soalnya tadi pas aku liat Google Maps itu kan lewat kan? Kota Cimahi. Ternyata masih Kota Bandung. Bandung Barat berarti ya? Iya, Bandung Barat. Oke. Sampai sini nih, tadi Madu sini. Kalau sebelah sana udah ke Cimahi. Oh, batasnya cuma di sini nih? Iya, sebelah sana. Kalau sebelah sana udah Cidamar gitu kan. Kalau ini Cimahi gitu. Udah ke sana, udah ke Cimahi Utara. Perbatasan. Buat kamu yang di Kota Bandung belum pernah ke sini wajib mampir ya? Harus wajib. Harus wajib. Kalau ini sekali nyoba pasti ketagihan. Nah, sekali nyoba pasti ketagihan insya Allah ya. Cuma di sini Bang Empan tuh emang udah ngeliat proses bikinnya tuh. Memang semua bahannya tuh tidak ada yang namanya yang tidak halal. Semuanya halal. Halal semua dan serba homemade kita semua. Homemade. Jadi buat kamu yang muslim wajib datang ke sini. Dan bahannya juga selalu fresh juga. Bener. Kalau di sana mungkin nggak disopek-sopek kayak gitu ya. Nah, ini udah jadi nih penampakan kayak gini nih. Di sini kita langsung dibumbuin di sebelah sana. Dibumbuin sebelah sana ya. Bawahnya tuh dumpling-dumpling gitu ya? Iya, itu dumpling. Kayak gyoza itu sebenernya. Kayak gyoza ya? Kalau ada yang beli kita pensir lagi. Dan gue salpok cuma satu guys. Semuanya tuh anak muda yang ada di sini. Keren sih. Anak muda semuanya. Berarti memang dari segmen rumahan dulu ya berarti ya? Mulai dari rumah. Iya. Dari online dulu sih. Selama kan melakukan pandemi kan. Nggak boleh makan di tempat kan gitu. Nggak boleh makan di tempat. Jadi kan dulu yang punya-nya. Dulu ngerjainnya di belakang. Rumah belakang. Oh berarti itu semua di rumah gitu ya? Di rumah belakang. Keren. Cuma kan online. Ya online 2 tahun setelah gitu. Januari akhir juga. Kayaknya mau berhentikan diri untuk ada kelongaran. Dining. Januari akhir. Dan akhirnya keterusan jadi kayak gini ya? Alhamdulillahnya. Responnya positif ya? Positif. Alhamdulillah. Belumnya ruang tamu jadikan dapur. Ini nih ruang tamu disulap jadi dapur. Yang lahan parkir disulap jadi untuk Dining gitu. Oh ini di depan ya? Iya. Yang orang datang sini memang ngejar yang pedes-pedes gitu ya? Ya. Karena kalau di Indonesia kan senang apa ya? Kortentik yang pedes-pedes. Pedes-pedes ya? Sampai langsung mendadak, langsung datang. Memang lu? Kalau yang biasa nonton tuh si A-nya pasti selalu datang mendadak kan? Mendadak saya. Supply sih. Betul. Lebih natural. Lebih natural. Bener. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti tinggal nunggu aja. Kalian-kalian yang nonton datang ke sini ya? Ya. Jangan lupa mampir ke Misobek. Pokoknya makan, nyesel makan ke sini. Keesokan harinya bakal ketagihan terus. Siap. Pesan dari saya sih itu. Yang udah pernah, yang ke sini pasti datang lagi kembali lagi. Bebit order lagi. Garansi terbaik buat lidah kalian. Ini kan yang marangi. Kalau marangi kan business life. Ada marinasi bung marangi. Kalau CSP lebih ke daging esep. Keren kan? Dijelasin langsung sama si A-nya. Namanya siapa? Saya dengan Rio. Rio. Mantap. Oke. Kita nikmatin. Dan porsinya kayak gini ya berarti? Porsinya segini. Tapi sangat kenyang juga. Kalau saya dengan harganya segini worth it. Karena. Gede-gede tadi kan. Mie-nya juga gede. Terus. Bumbunya pun nggak pelit ya. Banyak juga di sini. Dan porsinya juga banyak. Dan lebih lekoh juga si bumbunya. Lekoh? Lekoh gitu ya? Lekoh itu lebih apa ya. Bumbunya berlimpah gitu. Berlimpah. Nggak pelit bumbu berarti. Nggak pelit bumbu. Mudah-mudahan. Udah digramasi juga si bumbunya juga sih Kak. Mantap. Ini kayaknya dulu pernah jadi safe dimana gitu ya kayaknya. Kalau safe sih sebenarnya bukan safe. Cuman saya dulu kan kuliahnya di perhotelan. Dibidikan front office. Bisa menge-explain juga semuanya gitu. Si mantap Ario ya. Eh buat kamu pokoknya ditunggu datang ke sini. Silahkan. Makan dulu ya. Silahkan. Silahkan. Ini dagingnya tuh gila. Emang berlimpah sih. Sembilan. Wow. Barengan. Ini mau cobain yang apa? Misobiknya nih. Ya Allah. Bener. Kirain teksturnya tuh kayak tebel, keras. Ternyata kenyal, lembut. Asli oke banget sih ini. Nih. Mantap. Ini saking kenyalnya nih guys. Bismillah. Ketemu mah kalau ketemu makanan enak gak bisa berkata-kata. Enggak. Enak kan? Nih. Isian toppingnya tuh di satu porsi ini banyak ya. Ini pasti yang mungil-mungil gini nih kriuk-kriuk banget. Hmm. Ini dumpling. Ini kita mau coba. Bismillah. Asli ini enak sih. Parah misobek. Asli. Ini oilnya sedap. Level 2 udah paling pas. Karena dia udah berasa pedas. Ini tambah pangsit. Wow. Dan marangginya tuh bener-bener berasa maranggi. Dan yang saya sapi tuh bener-bener berasa asapnya. Tapi gue salvok sama ini guys. Misobeknya ini enak banget. Enak pake banget. Tadi ini udah negatif thinking dulu. Karena pikir minyak tebal terus pasti kurang oke nih. Bener. Ternyata lembut enak. Lembut enak kenyal. Terus. Hmm. Oke. Oh ya. Jangan salvok sama minuman ini karena ini ada gendungan O2. Ini namanya pas. Hmm. Minuman inilah yang mengemanin hari-hari konten. Oke. Hmm. Hmm. Cili olinya juga mantep. Kita mau makan di balik layar. Kalian mau pilih yang ada gurihnya kayak gini. Di maranggi. Atau yang. Nuk gue sih ini. Jadi ini bukan hanya beef ya. Ayam juga ada. Tapi kita pilih yang best seller ya. Hmm. Atau kalian pilih yang ini. Asal ini enak banget. Oh. Mantap. Pagi-pagi makan kayak gini di Bandung. Di teras rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Oh, makan. Oh. Oh. Terima kasih.